Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terus Corona di transportasi publik masih jadi perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan lagi. Ibu Berian, apakah ini ratkaitannya atau sesuai dengan dikatakan Dr. Faris dengan tidak ada lagi kebijakan untuk mengizinkan perkumpulan banyak orang seperti acara-acara begitu? Ya, itu sebenarnya upaya antisipasi. Kita memang perlu waktu lebih awal untuk mempersiapkan masyarakat. Apalagi tipikal orang kita ini kan senang berkumpul, senang ngobrol, senang jalan-jalan. Nah, ini sudah waktunya kita untuk mengedukasi. Tapi kata kuncinya tadi bahwa waspada tidak panik berlebihan. Nah, tapi kan kita juga tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. Sehingga semakin baik kita bisa mempersiapkan diri, kalau kita tahu risiko yang akan terjadi, kemudian tahu bagaimana cara untuk mencegahnya, maka itu merupakan persiapan yang baik. Dan itu merupakan yang kemudian kita sebut sebagai communication risk. Ini PR kita, kita sedang dorong untuk perbaiki, tingkatkan juga, mudah-mudahan ini bisa masif ya kita menyampaikan pesan-pesan ini. Jadi, pesan dari DGWHO itu ada tiga. Salah satunya, nomor satu kan tentang aktifasi dan skill up dari emergency response mechanism. Yang kedua itu adalah communication risk, artinya mengkomunikasikan risiko-risiko yang terjadi kepada masyarakat dan juga mengedukasi juga bagaimana untuk mencegahnya. Dan kemudian yang terakhir adalah melanjutkan apa yang sudah kita lakukan, menemukan kasus, kemudian melakukan pemeriksaan, isolasi tadi yang disebutkan Dr. Faris tadi, kemudian mengobati, kemudian melakukan contact tracing, balik lagi, seputaran itu dilakukan lagi. Baik, baik. Kalau bicara soal communication risk begitu ya, banyak masyarakat yang masih tidak terlalu tahu begitu. Dokter bisa dikomunikasikan apa saja risiko yang bisa kita terima kalau misalnya terkena virus COVID-19 ini? Baik, terima kasih. Jadi, risiko itu memang bergantung pada karakteristik subjek. Misalnya karakteristik umur. Semakin tinggi umur, maka semakin tinggi risiko perburukan. Kemudian, karakteristik berikutnya adalah gaya hidup. Orang-orang yang merokok memiliki daya tahan di saluran nafas yang lebih rendah ketimbang yang tidak merokok. Jadi, orang merokok atau konsumsi alkohol, itu daya tahan tubuhnya rendah sehingga lebih mudah mendapatkan komplikasi dan lebih mudah terinfeksi. Kemudian, ada juga yang berhubungan dengan comorbid. Jadi, penyakit penyerta seperti penyakit jantung, diabetes, maupun tumor, atau orang yang rutin cuci darah akibat penyakit ginjal kronik. Itu kan berhubungan dengan penurunan daya tahan tubuh. Jadi, itu adalah beberapa faktor risiko yang bisa meningkatkan terinfeksi. Tapi, pada akhirnya kita melihat pola penyebab kematian pada orang-orang COVID ini. Sebetulnya, biasanya shock shepsis, kemudian apa yang kita sebut sebagai acute respiratory distress syndrome. Jadi, sindrom akut pernafasan yang manifestasi klinisnya ada gagal nafas. Kemudian, juga ada beberapa yang berakhir dengan manicitis. Jadi, itu adalah natural course of disease yang biasa kita temui pada penyakit COVID. Baik, apakah gejala yang ditimbulkan dari pasien yang positif koronan itu juga menandakan keparahan dari tertularnya virus begitu, dok? Ya. Jadi, memang betul semakin tinggi viral load, maka semakin tinggi respon inflamasi atau sistem pertahanan tubuh kita berespon dengan sangat lebih masif. Dan, kadang-kadang respon pertahanan tubuh kita bisa positif buat tubuh, tapi bisa damaging juga. Bisa menyebabkan tisu injury, cedera organ. Jadi, pada akhirnya semakin tinggi tingkat konsentrat atau partikulat virus yang terinhalasi, semakin berat derajat. Cuman, di sini kita harus sadar bahwa case fatality rate itu tidak seragam untuk lintas umur. Selama ini, saya memang cukup menyayangkan terlalu kita simplifikasi case mortality rate dengan angka 3,6%. Padahal data yang kita punya, sebetulnya orang-orang di atas 60, itu angka kematiannya, resikonya 21,6%. 21,6%. Jadi, memang kalau lintas umur, kelihatannya sepele. Tapi, untuk orang-orang yang umur di atas 60, atau ada penyakit awal di organ paru, itu resiko kematiannya 21,6%. Sehingga, makanya, kita sebetulnya lebih kuat untuk anjuran self-isolation pada manula yang sehat. Orang manula, tanpa gejala, self-isolation. Karena tingkat resiko perburukannya ketika sekali saja terinfeksi, itu lebih sulit diprediksi ketimbang yang... Tanpa gejala. Ya. Makin suat mendeteksinya dong, dokter, kalau tanpa gejala. Kita pukul rata jenisnya, kan? Manula. Manula tanpa gejala, dengan gejala saja sudah pasti dia harus self-isolation. Maka manula tanpa gejala, dia self-isolation. Jadi proteksi ya, ini proteksi manula ya? Ya, karena sekali lagi kita tidak bisa mempertahankan gaya kita yang lama. Waktu statusnya masih epidemi, ini sudah pandemi. Tingkatan tertinggi, tidak ada lagi level di atas pandemi. Jadi ini konsekuensinya, kita harus scale up. Jadi pemerintah di seluruh negara sudah memberikan contoh. Kita sudah lihat ada beberapa negara yang sangat cepat sekali, travel ban-nya cepat, kemudian isolasinya cepat. Seperti yang diperlihatkan oleh Selandia Baru, seperti yang dilihatkan oleh Vietnam. Jadi sekarang mereka sangat menekan. Baik kan, Vietnam itu tetangganya RRC, tapi mereka angkanya sangat rendah. Tapi kita juga punya contoh negara yang sangat rileks sekali. Dan berespon sangat lambat terhadap ini. Contohnya kita lihat seperti Iran dan Italia. Dan mereka sudah membayar harganya. Jadi saya pikir kita masih punya waktu untuk men-scale up semua resource yang kita punya untuk kita mobilisasi, untuk memotong transmisi. Ini dihubungkan dengan bagaimana transportasi publik di Indonesia ini ada begitu. Akhirnya kan masyarakat ketakutan untuk bisa pergi menggunakan transportasi publik karena penularannya bisa dalam jarak yang dekat. Berapa jarak yang bisa menularkan begitu dok? Definisi perimeter yang dipakai itu biasanya satu meter. Dan itu sudah diadopsi oleh Kementerian Kesehatan. Tapi memang gini, kalau kita sedikit meristrik, kelihatannya kita akan secara ekonomi mungkin akan turun. Tapi kita bisa memperpendek durasi pandemi ini sehingga ekonomi kita bisa rebound. Jadi kedengarannya kita memang sedikit lebih rigid. Pak Kamal, kalau di kereta nggak mungkin satu meter dong jaraknya ya. Per penumpang biasanya berapa padat-rata? Ya tergantung jamnya ya. Jadi untuk jam sibuk memang agak padat tapi di luar jam sibuk itu bisa berjarak gitu. Dan itu banyakan mereka yang duduk dibandingkan dengan yang berdiri. Tapi sebetulnya intinya kita juga mensosialisasikan untuk mengurangi kontak gitu. Jadi supaya tidak bersalaman, terus kemudian di dalam kereta juga tidak berkontak gitu. Jadi itu sudah kami sosialisasikan untuk mengurangi penularan di dalam kereta. Dan sebetulnya di angkutan publik terutama yang di perkotaan ya di Jakarta ini maksimal perjalanan di MRT Jakarta ini hanya 30 menit gitu. Jadi ini selama 30 menit ini bisa sangat mudah sebetulnya dari behavior penumpangnya sendiri untuk mengurangi kontak antara satu penumpang dan penumpang lain. Kalau kita melihat di MRT rupanya lebih-lebih bisa behaviornya lebih cukup baik begitu ya dibandingkan dengan KRL kalau kita melihat. Karena memang mungkin diterapkannya sudah dari awal. Apakah selama ini mengecek suhu tubuh sudah ada data yang mungkin suhu badan yang di atas begitu? Ya tentunya ada ya dan itu sudah kami hibau supaya untuk meriksa ke klinik terdekat. Kemudian kami juga sudah mensosialisasikan kepada yang belum ke stasiun MRT. Jadi gencar kami umumkan di media sosial bahwa untuk datang ke MRT ini harus dalam kondisi sehat. Dan ini juga sudah kami buati-wanti dari jauh dan sebagian dari komunikasi strategi kami tadi. Kemudian juga untuk informasi bincang publik juga kami sampaikan juga. Jadi ini kami lakukan pendekatan yang lebih luas lagi supaya masyarakat tahu sebelum datang ke stasiun-stasiun MRT. Bicara soal mekanisme ketika ada penumpang yang terdeteksi suhu badannya tinggi apa yang dilakukan MRT? Ya jadi untuk yang terdeteksi berdasarkan termoscan kami bahwa suhu badannya sudah di atas 38. Kami rekomendasikan untuk ke klinik yang rujukan yang ada di sekitar stasiun MRT untuk merisakan secepatnya. Karena ini kembali lagi kondisi kita sudah pandemik sekarang kita perlu bekerjasama dengan semua pihak gitu ya. Supaya lebih cepat tertangani gitu. Jadi bukan cuma di sistem transportasi saja tapi kami juga berusaha berkontribusi untuk perkotaan Jakarta ini. Dari KSP sendiri Ibu sudah dibuka ruang komunikasi tidak? Atau himbawan ini diwajibkan kepada siapa saja begitu? Yang protokol itu kita sebarkan kepada semua pihak ya karena misalnya untuk protokol yang transportasi publik itu kita berikan juga untuk ke bandara artinya pesawat kemudian pelabuhan kapal kemudian ya tadi secara umum transportasi publik yang lain yang mass transportation ya terutama. Tetapi juga untuk area-area publik perkantoran, pabrik, kemudian mall, restoran, tempat ibadah, kemudian juga fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas sampai ke rumah sakit, kemudian juga ada fasilitas belajar-mengajar ya di sekolah. Dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, madrasah itu. Jadi kita sebarkan. Cuma ya tadi kembali lagi semua ini protokol tinggal protokol kalau kemudian tidak diimplementasikan. Dan tidak mungkin untuk implementasi ini semuanya dipantau oleh pemerintah. Jadi memang partisipasi semua pihak itu sangat diperlukan ya. Kemudian bentuk partisipasinya adalah berusaha untuk menerjemahkan. Menerjemahkan itu artinya mengoperasionalkan apa yang ada di dalam protokol itu sesuai dengan situasi konteks setempat. Kalau perlu bahkan bahasa-bahasanya mungkin disesuaikan dengan bahasa setempat, kalau untuk sekolah mungkin bahasanya gambarnya dibuat sesuai dengan anak-anak. Kemudian juga disesuaikan juga dengan kapasitas yang dimiliki oleh tempat tersebut. Misalnya ya untuk transportasi, kalau di MRT semuanya duduk ya Pak ya? Ada yang berdiri juga? Nah misalnya berdiri. Berdiri orang pegang itu kan juga ya resiko tempat penularan. Di pesawat kita nggak ngomong itu. Nah hal-hal seperti itu itu ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dicermati oleh masing-masing perusahaan. Masing-masing alat transportasi ini. Kalau bicara soal pengawasan sampai di mana Bapak Perintah mengawasi kebijakan ini atau protokol ini? Ya, kemarin itu kami dari tim KSP, teman-teman saya keliling ke beberapa tempat, kita masih konsentrasi di Jabodetapak untuk melihat bagaimana sebetulnya situasinya, kesiapannya seperti apa. Saya belum review ya, karena baru selesai kemarin, nanti sore rencananya baru akan kami lihat dan kami bicarakan. Kemudian rencananya juga hari-hari ke depan kita akan coba juga datangin ke beberapa tempat, karena ada beberapa area yang kita anggap sebagai high risk ya. Itu ada provinsi-provinsi atau kota biasanya, ibu kota provinsi yang high risk. Mungkin akan kita datangin, bisa jadi tidak semua, acak nanti tergantung kesepakatannya akan seperti apa. Tetapi ini sifatnya rapid assessment, bukan evaluasi, kita hanya mau melihat situasinya dan apa yang bisa ditingkatkan. Ibu, sudah masuk dua hari dinaikkan jadi pandemik begitu ya, apakah ada perubahan dari protokol yang disiapkan oleh pemerintah? Sebetulnya protokol itu, kalau protokolnya masih sama, tetapi kita juga mengembangkan instrumen untuk melihat tadi bagaimana protokol itu dilakukan. Dan di dalam instrumen yang kita siapkan, bukan saja untuk melihat secara supply, ketersediaan sudah melakukan tik-tik-tik ini saja, tapi juga dilihat komplainnya. Misalnya ya, ada hand sanitizer dispenser, kemudian ada poster tentang cuci tangan, tapi kita lihat, tapi tidak ada yang mempergunakan. Nah itu kan komplain, ada termogan yang disediakan di situ, tapi kayaknya kok enggak semuanya ya diperiksa misalnya, atau antriannya, kita bikin antriannya kan aturannya itu satu meter tuh, antrian kedua, tadi kalau gambar tadi itu masih belum, nah kayak gitu-gitu, itu komplain. Jadi itu juga apa namanya yang kita lihat, tapi sekali lagi bahwa bukan dilihatnya, bukan assessmentnya, tetapi bagaimana kemudian ini dilaksanakan dan dipatuhi, dan untuk peningkatan, tujuannya adalah untuk meningkatkan. Baik, baik. Dokter Faris, apa sih disinfektan yang tepat begitu yang bisa disemprotkan ke tempat-tempat pabrik transportasi yang mungkin bisa berlaku lama? Ya, secara umum virus corona ini akan mati dengan konsentrasi alkohol di atas 70%. Tetapi kita lihat banyak juga tempat umum mungkin dia disinfektannya berbasis klorheksidin. Nah, sedangkan kita tahu klorheksidin ini sebelumnya tidak mematikan coronavirus. Jadi memang perlu dilihat lagi ingredients-nya, walaupun dia misalnya ada campuran klorheksidin, tetapi selama dia alkohol-based dan tetap dipertahankan di atas 70%, maka itu bisa sangat efektif untuk membunuh si virus. Sekali lagi, ini kan kita bicara RNA ya, RNA virus. Harusnya memang dia lebih fragile ketimbang yang DNA yang rantai ganda. Nah, kemudian juga kita ada surat edaran dari Badan POM mengenai bagaimana membuat hand sanitizer. Tetapi ini sekali lagi bisa sebetulnya diadopsi untuk perusahaan-perusahaan yang menyediakan, yang berhubungan dengan banyak manusia dalam satu hari. Dan sebetulnya komponennya tidak terlalu rumit, misalnya alkohol 98%, gliserol, kemudian hidrogen peroksidase, sama air matang. Tetapi untuk pembuatannya ini tidak bisa dilepas kepada si penumpang langsung. Tentunya ini harus memang dibuat dalam skala. Iya, harus ada glass scale-nya, kemudian harus ada pengaduknya, dan ada pelindung berupa hand glove ketika membuat. Jadi untuk perusahaan seperti MRT, kalau misalnya krisis hand sanitizer, sebaiknya menggunakan surat edaran dari Badan POM tentang panduan membuat hand sanitizer. Pembuatannya pun cukup mudah untuk membuat hand sanitizer, tidak ada lagi alasan mahal begitu ya dok ya. Tapi memang tadi kendalanya disebutkan Bu Berian adalah habit atau kebiasaan yang harus ditumbuhkan di masyarakat. Kita akan bahas itu pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Terima kasih telah menonton!